Angkatan bersenjata Belarus telah memulai operasi independen penuh di Kompleks Iskander, kata Kementerian Pertahanan dalam saluran telegram dikutip Rabu 1 Februari 2023. Kompleks tersebut meliputi peluncur self-proport, kendaraan pengangkut muatan, peraturan dan pemeliharaan, informasi titik persiapan, dan mesin pendukung kehidupan. Di Federasi Rusia, personel kompleks kru Belarus dilatih setelah menyelesaikan kursus pelatihan teoretis, pelatihan praktis dilakukan di sini, berdasarkan kompleks khusus ini. Di Republik Belarus, sekarang ada pasokan rudal yang cukup untuk kompleks yang memungkinkan melakukan tugas apapun, kata pejabat itu di komentar saluran yang sama, Kolonel Ruslan Chekhov, Kepala Angkatan Rudal dan Artileri Angkatan Bersenjata Belarus. Kementerian Pertahanan Belarusia juga mengingatkan bahwa di zona pertempuran, Iskander mampu menyerang pertahanan udara dan sistem pertahanan rudal, pos komando, dan pusat komunikasi, pesawat terbang, serta helikopter di lapangan terbang, fasilitas infrastruktur, konsentrasi pasukan dan peralatan, rudal operasional taktis lainnya, sistem artileri divisi, dan kapal. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.